Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih mengkaji berkas kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan hasil musyawarah kerja nasional Serang, Banten. Dalam struktur kepengurusan baru tersebut, posisi Ketua Umum yang terpilih dalam Muktamar 9 Tahun 2020 Suhar Somono Arfa sudah digantikan oleh Muhammad Mardiono selaku pelaksana tugas Ketua Umum P3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar saat dihubungi dari Jakarta Kamis 8 September 2022 mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan untuk perubahan struktur kepengurusan P3 pada selasa 6 September 2022. Kemenkumham tidak akan asal-asalan mengesahkan pengurus baru P3. Kemenkumham akan mengecek kelengkapan serta mengkaji terlebih dahulu permohonan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu yang dikaji oleh Kemenkumham adalah keabsahan penyelenggaran Mukernas di mana di dalam Mukernas tersebut terjadi pergantian Ketua Umum P3. Mukernas akan dianggap sah apabila sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan AD ART Partai. Pihaknya juga membuka diri bagi siapapun untuk menyampaikan klarifikasi termasuk Soeharto Monwarfa Ketum P3 yang dilengserkan.